Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alih sayyidina Muhammad Dipancar luaskan dari komplek Lombaga Pengemangan Da'wah Al-Bahca Sedang Sumber Cerebon Radioku Inspirasi Spirit Hati Selamat sore dan apa kabar Sahabat Radioku dimanapun anda berada Kami doakan gambarnya semuanya Di kesempatan sore hari ini Dalam keadaan baik, dalam keadaan Sehat walafiat serta senantiasa Dalam lindungan dan bimbingan Allah Amin amin Alhamdulillah sahabatku di sore hari ini Kita dapat bersuah kembali Dalam program pesantren hatiku Sebuah program yang bertujuan untuk Meningkatkan kualitas iman dan Menggali ilmu dinilislam Sebelumnya Irfan Apa dulu sahabatku yang saat ini Sedang mendengarkan melalui audio frekuensi Atau untuk anda yang Mendengarkan melalui audio streaming Di www.radioku.com Atau untuk anda yang saat ini Sedang menyaksikan langsung melalui Live streaming di Facebook Radio Kucerbon Selamat mengikuti sahabatku Program pesantren hatiku Insya Allah akan menemani ruang Dengar sahabatku semuanya Hingga kelar 17 lebih 30 menit Dan pada program pesantren hatiku Sore hari ini kita akan Kembali belajar bersama Sati dari lembaga Pengembangan dakwah Al-Bajah Cirebon Yaitu bersama Al-Ustaz Muhammad Ceku Yang Alhamdulillah sudah hadir Bersama Irfan di studio Langsung saja kita Sama beliau Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Sehatkan Irfan Insya Allah Alhamdulillah 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 Baik Seti kesempatan pesantren hatiku Sore hari ini Ada tema atau materi Apa yang akan disampaikan Ustaz? Insya Allah Pada sore ini kita akan membahas tentang Akhlak-akhlak tasawuf ya Yang mana sangat penting sekali Pada sore ini Untuk bisa bersama-sama kita Aplikasikan ya Mungkin kalau kita ketahui Sudah umum ya Tapi perlu kita aplikasikan Insya Allah Baik Dapetul Ustaz untuk langsung menyampaikan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Walkhairu wa syarwi masyiatillah La hawla wa la quwata illa billah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa mawala Amma ba'du Allahumma rahmna Wa la tu'adibna Wa ngsiruna Wa la takhduluna Wa afina Wa la tumritna Wa akrimna Wa la tu'hina Wa asirna Wa la tusir alayhina Inna ka'ala Kulli syai'in kudir Amin Ya Rabbul Alamin Yang kami muliakan Guru kita semua Buya, Ya Hebe Serta keluarga Semoga Allah SWT Senantiasa memberikan kepada beliau Umur panjang dalam keadaan Sehat Allah Afiat Yang memberikan kepada beliau Taufik Sehingga Beliau Diberikan kemudahan-kemudahan Dalam urusan beliau Terutama adalah urusan Da'wah beliau Membimbing kita semua Membimbing umat Islam Untuk dekat kepada Allah Dan cinta kepada Rasulullah S.A.W. Amin Ya Rabbul Alamin Kang Irfan Dan juga para orang tua kami Dimanapun Anda berada Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah Pada sore ini Kita diberikan kesempatan oleh Allah Untuk bersama-sama Meroja'ah Muto'la'ah Di antara kalam Para ulama Yang pada kesempatan sore ini Adalah Meroja'ah Kitab Al-Iqtizah S.A.W.Tasharuf Bil-Indisabli Ahli Tasawuf Yang ditulis oleh As-Syeikh Al-Alama Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'ati Ado'ani Hafizhullah Wa Ru'ah Semoga Allah Menjaga beliau Dan semoga Allah Senantiasa Memberikan kepada beliau Kesehatan Umur panjang Dalam ketaatan Kepada Allah S.W.T Amin Ya Rabbal Alamin Salawat dan salam Kita sanjungkan Kepada Nabi Muhammad S.A.W.T Kepada keluarga beliau Kepada sohabat beliau Kepada para tabi'in Pengikut beliau Ila'yaumiddin Sambai hari kiamat kelak Dan semoga kita semua Termasuk pengikut beliau Yang berhak mendapatkan Syafaat di dunia Dan di akhirat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Kang Irfan Dan juga para pendengar Di kolimanapun Anda berada Sebelum melanjutkan Kita membaca Kitab Al-Iqtizah Kita baca Al-Fatihah dulu Untuk guru-guru kita semua Untuk orang tua kita semua Dan para pendahulu kita semua Kau muslimin muslimat Mu'minin mu'minat Khususnya adalah Untuk orang-orang Yang Ada di sekeliling kita Dan orang-orang Yang tidak ada Yang menziarainya Dari kaum muslimin muslimat Mu'minin mu'minat An-Nallahu Yaqfirullahum Wa irhamuhu Mayu'li Darujatihim Biljannah Wa yangfa'u Nabi asrarihim Wa anwarihim Wa ulumihim Ma'nafahatihim Bittini Wa dunia Al-akhirah Wa ila hadirin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihiwassalam Al-Fatiha Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim 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 Amin Ar-Rahmanirrahim Alikki wa middin Iyflak Tidak Indib usta'im Ihna Sarawadal Mustaqim Sarawadal Landirah Nam Talihim assayim Mandhub Tidak Adik Amin Bagi yang Irfan dan juga berapa dengar di mana pun Anda berada Pada kesempatan-kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang pentingnya tasawuf Tentang istilah tasawuf Tentang bahayanya masyarakat yang tidak mengimplementasikan ilmu tasawuf Nah, pada kesempatan ini kita akan masuk pada prinsip yang kelima Atau fondasi yang kelima yaitu At-tahali bimakarimil akhlak Yaitu orang yang mengaku sebagai ahli tasawuf Senantiasa mengerjakan atau menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah Karena akhlakul karimah itu menjadikan seseorang itu indah Indah Walaupun mungkin bajunya tidak mahal, tidak bermerek Tidak ini, tapi indah Walaupun mungkin penampilannya cukup saja Tidak bergengsi atau seperti apa Tetapi menjadi indah karena akhlakul karimah Nah, diantaranya adalah Wa awaluhadihil akhlak at-tawadu Di antaranya adalah Tawadu Ini yang akan dibahas oleh sheikh yang pertama adalah Tawadu Dan ini adalah termasuk akhlakul karimah Yang menjadi fondasi bagi orang yang mengaku sebagai tasawuf Jangan sampai Mengaku tasawuf Tapi dia tidak Tawadu Nah, disini akan dijelaskan nih apa itu Tawadu Kemudian nanti seperti apa contoh-contohnya Kemudian apa orang yang salah faham Karena ada juga orang yang salah faham tentang Tawadu Keliru dalam memahami Tawadu Baik, kita baca Wa awaluhadihil akhlaki at-tawadu'u Wa huwa khulukun la yarasohibuhu linapsihi manzilatan mahma'ala syanuhu wartafa'amruhu Jadi kalau yang disebut Tawadu itu adalah Akhlak Yang mana Pemilik akhlak tersebut Tidak pernah melihat adanya kelebihan pada diri sendiri Tidak pernah melihat adanya kelebihan pada diri sendiri Jadi tidak merasa punya pangkat, punya kedudukan Tidak merasa punya pewenang Tidak merasa punya keputusan Walaupun posisinya memang tinggi Walaupun posisi dia memang tinggi Nah disini nanti Dengan demikian ada beberapa orang yang Yang salah tangkap ini Katanya tidak melihat dirinya itu Sebagai orang yang punya Pangkat, punya kedudukan, punya pewenang Punya ini Lantas nanti apapun tidak diputuskan Bukan demikian Jadi kalau memang harus diputuskan Sesuatu ya harus diputuskan Tetapi yang maksudnya disini adalah Tidak merendahkan orang lain Seperti itu Jadi Tawadu itu Tidak merendahkan orang lain Jadi misalkan nih Ada Kita ini duduk nih Kang Irfan Berdua misalkan Maka Saya tidak merasa bahwa saya ini lebih baik Daripada Kang Irfan Atau saya merasa Kayak yang punya pewenang disini nih Misalkan Ya Kang Irfan Sudah aja selesai misalkan Atau apa Jadi disini saya tidak menganggap Kang Irfan sebagai orang yang lebih rendah dari saya Tidak melihat bahwa diri saya itu lebih utama Daripada Kang Irfan Seperti itu Jadi tetap saja Husnudon Iya Apa namanya Orang yang berada di sekitar kita Orang yang kita lihat Selalu kita lihat mereka itu lebih utama Dalam beberapa segi Dengan cara bagaimana Dengan cara Husnudon Kita tidak tahu barangkali dia Tahajudnya lebih banyak Kita kan tidak tahu Barangkali dia Itu hatinya bersih sekali Kita tidak tahu Barangkali dia banyak sodako Sir Yang kita tidak tahu juga Dan seterusnya Intinya Husnudon Sehingga ketika dia duduk dengan orang tua Dia merasa bahwa Amalnya Kalah jauh dengan orang tua tersebut Kalau dia duduk dengan orang yang lebih muda Maka dia merasa bahwa Orang yang lebih muda itu Dosanya tidak lebih banyak Daripada dirinya Sehingga Dia merasa bahwa Orang lain itu Tidak lebih rendah dari Dari dia Maka Tidak merasa lebih tinggi Dari orang lain Ini Bagaimana kok orang yang Ahli tasawuf itu memiliki ilmu Tawadu Sifat tawadu Akhlak tawadu Bagaimana demikian Karena Orang yang merasa dirinya Sebagai ahli tasawuf Akan senantiasa Menganggap bahwa Dirinya itu adalah Pelayan Pelayan dihadapan Sang raja Pelayan dihadapan Sang raja Maka Tidak mungkin Seorang pelayan itu Merasa dirinya itu Lebih daripada Yang dilayani Nah Para ulama ahli tasawuf Dan orang-orang yang Menerapkan akhlak tasawuf Ya dia selalu merasa Bahwa Dia adalah Orang yang melayani Allah Melayani Rasulnya Dan melayani Kaum mu'minin Mu'minat Muslimin Muslimat Karena Ternyata melayani Kaum muslimat Mu'minin Mu'minat Itu adalah Dalam rangka Kita melayani Umatnya Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Kalau dia merasa bahwa Dia itu pelayan Masyarakat Pelayan kaum muslimin Muslimat Maka tidak Merasa bahwa dia Lebih tinggi Lebih punya pemenang Lebih berhak Lebih ini Pengennya dispesialkan Didahulukan Oh Masya Allah Karena apa? Karena dia merasa bahwa Dia itu adalah Pelayan mereka Seperti itu Sehingga tidak Tidak selalu Minta dilayani Apa-apa Dikerjakan sendiri Kalau bisa Kalau memang Ada manajemen Dimanage Seperti apa Dan dia juga Melayani dengan Membimbing Dengan memberikan Memberikan Pantauan Dan seterusnya Fakhulukuhum Attawadu'addaimu Al-Mustamir Wakamkanat Asyirah Mali Atan Bihuluki Bihuluki Tawadu'i Bihuluki Tawadu'i Linabil Umar Wahadiha Wa Mursyidiha Alayhi Salatu Wassalam Di sini Para pengamal Tasawuf Itu Banyak Tercermin Pada Diri Rasulullah Ada pada Sejarah Rasulullah Dan Sejarah Rasulullah Penuh dengan Ketawadu'an Bagaimana Rasulullah Menambal Bajunya Sendiri Merapikan Sandalnya Yang putus Sandalnya Apa Namanya Capitanya Lepas Dijahit Sendiri Kalau kita Sol Kalau kita Belum Lepas Sudah Dibuang Sudah Tinggalan Model Tapi Tawadu'nya Nabi Muhammad Sallallahu Selambahkan Yakhdumu'ah Lahu Wayarka'us Tawabahu Wayahlubu Syatahu Ini Jadi Nabi Muhammad Itu Membantu Keluarganya Istrinya Dan seterusnya Membantu juga Ya Artinya Apa yang bisa Dikerjakan lah Di situ Kemudian Nabi juga Mengambil Memerah Susu Dari Dari Kampingnya Sendiri Ini Nabi Muhammad Kalau mau Para sahabat Terbutan Memerah Kamping Tapi Inilah Nabi Muhammad Sallallahu Akhlaknya Beliau Yang mana Nabi itu Adalah Teladan Bagi Kita Semua Dan Pemimpin Bagi Kita Semua Yang harus Diteladani Maka Andaikan Rasul itu Tidak Mengucapkan Hadis Kecuali Hadis Ini Itu Rasanya Cukup Untuk Orang-orang Itu Berdamai Yaitu Apa Hadis Yang Berbunyi Sesungguhnya Allah Memberikan Wahyu Kepadaku Tawadullah Tawadullah Kalian Semua Sehingga Tidak Ada Salah Satu Dari Kalian Berbuat Jahat Kepada Orang Lain Dan Juga Tidak Ada Orang Yang Merasa Lebih Tinggi Derajatnya Daripada Orang Orang Lain Ini Jadi Tidak Membangga Merasa Orang Lain Rendah Itu Nah Ini Hadis Yang Luar Biasa Kalau Ada Seperti Ini Hadis Diamalkan Ya Masya Allah Maka Tidak Ada Orang Yang Merasa Lebih Tinggi Dari Orang Lain 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 Kita Melihat Bahwa Akhlak Ini Ada Para Ulama Ahli Ahli Tasawuf Dalam Semua Kegiatan Kegiatan Yang Sudah Kita Baca Di Dalam Siroh Mereka Maka Maka Orang Yang Diberi Ilmu Oleh Allah Tidak Merasa Lebih Tinggi Daripada Orang Lain Ilmu Para Ahli Tasawuf Diberi Ilmu Yang Luar Biasa Tidak Selalu Merendah Bahkan Dia Yakin Banyak Orang Lebih Utama Sehingga Tidak Merasa Dirinya Itu Melebihi Orang Lain Lebih Berat Dan Lain Nah Ini Juga Yang Apa Namanya Tidak Ada Pada Beberapa Orang Yang Tidak Mengamalkan Alitas Tawuf Sehingga Orang Punya Pengetahuan Sedikit Saja Sudah Sombongnya Minta Maaf Kepada Orang-orang Di sekitarnya Seolah-olah Orang Sekitarnya Itu Salah Semua Wah Kafir Semua Waduh Neraka Semua Dan Seterusnya Karena Dia Baru Mengetahui Ilmu Ilmu Sedikit Dan Tidak Memiliki Bahkan Disalah-salah Ini salah Dasar Masalkan Dasar Tidak Tahu Jahil Dan Seterusnya Ini Kalau Tidak Punya Akhlak Tawadu Sehingga Syekh Muhammad Al-Katani Mengatakan Bahwa Tasawuf itu Adalah Akhlak Orang Yang Akhlaknya Lebih Banyak Daripada Kamu Berarti Dia Tasawufnya Lebih Banyak Jadi Maksudnya Adalah Akhlak Baiknya Yang Lebih Bagus Lebih Baik Dari Kita Berarti Tinggi Dari Kita Jadi Kalau Ada Orang Ngakot Lebih Tinggi Mursi Tapi Sombong Akhlaknya Lebih Biasa Waduh Maka Apa Namanya Jauh Nah Hanya Sajang Seperti Ini Kita Tidak Melihat Orang Lain Yang Kita Lihat Adalah Diri Sendiri Jangan Sampai Sombong Itu Ini Bukan Tapi Kita Sombong Merendahkan Orang Lain Merasa Dirinya Lebih Daripada Orang Lain Kita Lanjutkan Setelah Yang Satu Ini Baik Masya Terima Kasih Ustaz Atas Membawa Ramatrin Di Sisi Pertama Kali Ini Dan Sahabat Kita Akan Jadak Terlebih Dulu Kemudian Kembali Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Ustaz Muhammad Ceku Untuk Anda Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lombaga Pengemanganda Wah Al-Bahja Sendang Sumbar Cirebon Terima kasih Sahabatku Untuk Anda Yang masih Bersama Kami Kita Masih Dalam Program Pesantren Hatiku Dan Di sesi Kali ini Kita Langsung Untuk Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustaz Muhammad Ceku Baik Dari Al-Ustaz Untuk Melanjutkan Materinya Terima kasih Irfan Dan Semoga Rahmat Allah Subhanahu Subhanallah Senantiasi Tertura Kepala Kita Semua Amin Amin Al-Ustaz Kalam Syekh Muhammad Al-Katani Tadi Sangat Indah Sekali Kata Beliau Maka Siapa Yang Mengamalkan Apa Namanya Kalimat Ini Dan Memang Mendapatkan Pendidikan Seperti Yang Diucapkan Dalam Kalimat Ini Maka Mereka Tidak Akan Apa Namanya Berbelok Kepada Akhlak Yang Lain Selain Akhlak Tawaldu Nah Berbeda Dengan Orang Orang Yang Tidak Mengamalkan Pendidikan Dengan Akhlak Tadi Yaitu Apa Namanya Jadi Menurut beliau Adalah Bahwa Ini Beda Antara Orang Yang Memiliki Memiliki Akhlak Dan Orang Yang Tidak Memiliki Akhlak Tidak Tidak Al-Fatihah 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 Asal-asalan itu Oleh karena itu Disini dikatakan ketika mereka Sudah duduk dengan para ulama Maka akan ketahuan Sehingga mereka menghindar Untuk duduk bersama ulama Karena kalau duduk bersama ulama akan ketahuan bahwa Kekurangannya, kekeliruannya, kesalahannya Karena para ulama Ya memang mereka itulah yang Akan menyingkap Dari kekelapan-kekelapan yang Ada sehingga Banyak dari mereka yang menghindar Bahkan melarang pengikut-pengikutnya Jangan dengerin pulan Nah itu Ada ya kejadian yang semacam itu Kemudian disini dikatakan Apa yang bisa Mereka lakukan kalau Mereka itu Tidak bisa menghadapi para ulama Apa yang bisa mereka lakukan? Karena mereka kalau duduk bersama ulama akan Kalah, akan ketahuan Bahwa mereka pengetahuannya Tidak mendalam Tidak komplit Hanya sepotong-sepotong dan seterusnya Maka yang bisa mereka lakukan adalah Permusuhan saja Jadi membenci ulama Dan Melarang kaumnya dan seterusnya Untuk mendekati para ulama Sehingga mereka menyebarkan fitnah-fitnah Apa namanya Menyebarkan hal-hal yang Sebenarnya tidak terjadi Untuk apa? Untuk menghindarkan Pengikutnya Pelok Berbalik Berbalik Arah kepada Para Para ulama Yaakulullah Ta'ala Dalam hadis Al-Qudsi Di sini Ada hadis Hadis al-Qudsi Yang terkenal Tentang orang-orang yang memusuhi Para wali Barang siapa yang memusuhi Kekasih-kekasih Allah Nah Kekasih-kekasih Allah Itu siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah Dan orang-orang yang Senantiasa mendekatkan diri kepada Kepada Allah Nah ini baru Akan dikasih kejelasan Oleh hadis ini Siapa? Orang-orang yang dicintai oleh Allah Para kekasih-kekasih Allah Maka Dijelaskan di sini Bahwa Tidaklah seseorang itu Mendekatkan diri kepada Allah Yang lebih baik Jadi tidak ada yang lebih baik Selain dengan Apa yang sudah Allah wajibkan Maka Orang beribadah sunnah Sebanyak apapun Itu tidak akan mengalahkan Ibadah fardu Ibadah yang diwajibkan oleh Allah Kemudian Kalau hamba itu sudah melakukan kewajiban Kemudian dia menambah Dengan kesunahan-kesunahan Yang Yang tidak diwajibkan Dilakukan keutamaan-keutamaan Fadilah-fadilah Meniru Rasulullah Ini adalah sunnah Ini adalah Istmuh Ustahab Manduk Dan seterusnya Maka Ketika dia sudah memperbanyak itu Maka dia akan dicintai oleh Allah Kalau sudah dicintai oleh Allah Allah akan menjadi Pendengarannya Allah akan menjadi penglihatannya Allah akan menjadi Kekuatan tangannya Allah akan menjadi Kekuatan Kakinya Kalau dia minta akan diberi Kalau dia minta perlindungan Akan dilindungi Nah ini Jadi Orang menjadi kekasih Allah Itu syarat utamanya adalah Melakukan kewajiban Kalau ada orang Mohon maaf Puasa terus Tapi Meninggalkan sholat Alasannya apa Oh saya sudah tidak wajib sholat Dari mana ini Nah ini Ini yang Yang merusak tasawuf ya Zikirnya banyak Beribu-ribu Tapi Kata dia Apa namanya Kamu saja yang sholat Saya sudah tidak wajib Ini bahaya Ini yang seperti itu Maka Kalau mengikuti hadis ini Adalah Melakukan kewajiban Kemudian mengerjakan Amalan-amalan Sunnah Nah di hadis ini Poinnya adalah tadi Tidak boleh kita Membenci Atau Memusuhi para kekasih Allah Para wali Karena Banyak diantara kita itu Mungkin ter Goda oleh syaitan Atau apa Jadi Apa namanya Melihat Melihat Keburukan-keburukan Dari orang lain Sehingga Kalau melihat orang lain itu Ya Yang terlihat adalah keburukannya Padahal Orang itu orang Baik misalkan ya Orang yang dekat kepada Allah Orang yang baik kepada sesama Tapi karena mungkin dia pernah Mengecewakan kita Atau apa Akhirnya kita Membencinya Padahal dia kekasih Allah Maka bisa jadi Kita dimusuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rawahul bukhari Wayaqulumarik bidinar Kafabil mar'i syaron Allayakuna solihan Wayaqu Fisolehin Nah Seseorang Dianggap Sangat buruk Dan itu Sudah sangat buruk sekali Ketika apa Ketika dia bukan orang soleh Dan dia Memusuhi orang soleh Jadi tidak soleh Tapi Memusuhi orang soleh Ya Ini Bahaya sekali Kata beliau Kafabil mar'i syaron Sangat buruklah Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat Untuk kebaikan hati seseorang Kesolehan seseorang Selain dia duduk bersama orang-orang soleh Jadi kalau dia ingin menjadi soleh Ya duduk bersama orang-orang soleh Dan melihat apa yang dikerjakan oleh orang-orang soleh itu Artinya apa? Oh Duduk bersama orang soleh Menurut orang soleh itu baik-baik Pekerjaannya baik Akhirnya dia mengikuti Nah itulah Sesuatu yang paling bermanfaat Untuk apa? Untuk memperbaiki hati Kalau orang ini memperbaiki hati Membaca kitab-kitab Mencari-cari talil-talil Apa Repot Yang paling mudah apa? Ada orang soleh Orang baik Ulama Ya sudah Duduk bersama Ada kajiannya ikut Beliau kegiatan apa ikut Jamaah bersamanya Dan seterusnya Itu lebih cepat Ekspres lah Tol lewat tol Cepat Nah tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya Selain apa? Duduk bersama orang-orang vasek Duduk bersama orang-orang vasek Bahkan melihat kegiatan-kegiatannya Kemudian meniru kegiatan tersebut Ini paling Waduh Jadi Hati seseorang cepat rusak Bahkan kebawah-bawah itu ketika dia bersama orang-orang vasek Jangan merasa sok kuat dan seterusnya Sehingga saya akan mengajaknya gitu Ya kalau kamu bukan kelasnya jangan Akan mengajaknya justru kamu yang kebawah Kalau kamu Misalkan merasa ini ya Ya sesekali ketemu Diajak Sesekali ketemu Di Nasih hati kalau bisa Selain ketemu Diajak ngobrol Tetapi bukan mukholat Mukholat itu senantiasa bersamanya Dia kesana ikut Kesini ikut Ada Dia ngedangkan kegiatan ikut Perjalanan seperti apa Wah ditiru Wah itu yang membahayakan Membahayakan hati Kalau kamu Berjumpa dengan Allah Maksudnya di akhirat ini Dan kamu punya Dosa yang banyak kepada Allah Itu insya Allah Akan lebih mudah diampuni oleh Allah Daripada kamu Punya dosa Kepada sesama Walaupun itu Satu Maksudnya apa Maksudnya Allah itu Maha pengampun Nah tapi ini tidak Dijadikan Alasan Oh kambang-kambang Urusan kepada Allah Kambang nanti ampun Lu justru ini kurang ajar Allah itu Maha pengampun Maksudnya yang dikatakan oleh Subhanallah Ini adalah Allah maha Maha pengampun Nah Agar kita tidak putus asa Insya Allah Allah maha pengampun Kalau kita pernah melakukan Dosa Mungkin kita tobat Allah maha pengampun Tetapi Kalau kita punya Salah sama Manusia Itu berat Belum tentu dia Memaafkan Belum tentu dia Ini Apalagi kita Tidak mau minta maaf Ya lama-kelamaan Meninggal juga Karena tidak meninggal Nanti di akhirat berbahaya Karena orang tersebut Belum memaafkan Kalau tidak Dosanya dia Diberikan kepada kita Kebaikan kita Diambil oleh Oleh dia Oleh orang Orang tersebut Yang kita Kita dolimi Nah insya Allah Akan kita lanjutkan Setelah yang satu ini Baik masya Allah Terima kasih Ustaz atas Pemamparan materinya Di sesi kedua Kali ini Dan kita akan Kembali sahabatku Setelah jeda berikut ini Tetap di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Radio Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luasakan dari Kompleks Lombaga Pengumangan Da'wah Al-Bahca Sendang Sumber Cerebon Terima kasih Sahabatku Untuk anda yang Masih bersama kami Baik anda yang Mendengarkan melalui Audio Frequency Audio Streaming Atau Live Streaming Di Facebook Radio Kita langsung Untuk melanjutkan Pembelajaran kita Sahabatku Bersama Al-Ustaz Muhammad Terima kasih Irfan dan juga Para mendengar Dari mana pun Anda berada semua Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa tertulak Kepala kita semua Amin Baik kita lanjutkan Pembahasan tadi Tentang Orang-orang yang Memusuhi Ahli Tasawuf Yaitu Orang-orang yang Musuhi Orang-orang yang Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena yang kita Tahu Yang Kita yakini Bahwa Para ulama Ahli Tasawuf Mereka Dalam ibadah Wajib Jelas Kemudian Mereka Lebih lagi Dengan Mengamalkan Ibadah-ibadah Sunnah Yang sunnah-sunnah Sehingga mereka itu Menjadi Kekasih-kasih Allah Dan dikatakan Disitu Menada Menada Diwalian Fakut Adhan Tuhu Bilhar Parang siapa Yang Apa namanya Memusuhi Seorang Wali Maka Saya mengumumkan Perang Kepadanya Mengumumkan perang Kepadanya Ini Maksudnya Artinya Orang tersebut Adalah Orang Yang Apa namanya Dipenji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Gak mungkin kan Makhluk Memerangi Atau Berperang Melawan Allah Gak mungkin Maksudnya Seperti itu Jadi Bahaya Sekali Orang-orang Yang memusuhi Para Kekasih-kekasih Allah Wawla Ilmu Adun Wa Innajahu Fima Yerounahu Najahan Lima Kayis Al Hayat Ya Lianna Abu Waq Al Wasail Lati Tasilu Ilal Mujtamai Fi Aydihim Bal Was Sukhirat Lahum Bitadbiri Bitadbirin Alamin Linnayli Minal Islam Wahli Fahadih Al Wasail Al Makru'atu Wal Masmu'atu Wal Mariyyatu Bi Aydihim Bal Wa Aus Aluhum Ila Suddatil Wasail Ta'limiyyati Wa Thakafiyyati Fi Mujtamahat Al Muslimin Fasaitaru Ala Madarisi Wal Jami'ati Wal Kutubi Wal Majal Wal Majalati Wahat Al Masajida Wahat Al Masajidi Intazau Ha Min Ahliha Au Bunyat Lahum Bi Amwal Ta'ilatin Huna Wah Huna Wakam Amwal Zakat Tutfau Ila'ihim Fayus Fayus Rifun Naha Ala Manhajihim Dhalika Kudhalika Itfa'an Linur Al Hakikati Allati Lan Yutfi Ah Allahu Ta'ala Walladi Takafala Bi Hifdhihah Wabi Ahliha Alladina Min Akhlakihim Allati Tahalau Biha Al Mudaratu Wah Timalul Adha Mereka Yang Memusuhi Para Ulama Memusuhi Orang-orang Ahli Tahalau Walaupun Kelihatannya Mereka Itu Berhasil Secara Duniawi Karena Kita Lihat Secara Duniawi Itu Media Media Dikohisi Oleh Mereka Termasuk Juga Seperti Media Sosial Termasuk Juga Media Cetak Yang Dibaca Media Elektronik Yang Dibaca Atau Media Media Seperti Radio Kemudian Juga Video Media Media Yang Ada Di Jagad Dunia Maya Sehingga Mereka Juga Menguasai Lembaga-lembaga Pendidikan Kebudayaan Termasuk Juga Masyarakat Masyarakat Organisasi Kemasyarakatan Nah Mereka Menguasai Sekolah-sekolah Menguasai Kampus-kampus Dan kita Lihat Sekarang Banyak Sekali Kampus-kampus Yang Masjidnya Dikuasai oleh Mereka Kemudian Juga Jurnal-jurnal Ini juga Jurnal Dikuasai oleh Mereka Sampai Masjid-masjid Mereka Rebut Dari Orang-orang Soleh Atau Tidak Merebut Tapi mereka Bangun lagi Yang lebih Megah Lebih Indah Lebih Bagus Lebih Menarik Sehingga Orang-orang Pada Contoh Ke sana Nah Para musuh-musuh Ulama tersebut Mereka Bermaksud Apa? Bermaksud Untuk Memadamkan Cahaya Yang mana Tidak mungkin Dipadamkan oleh Allah SWT Yaitu Cahaya Para Kekasih-kekasihnya Orang-orang Yang dekat Kepada Allah SWT Yang mana Di antara Akhlak Para Para Ulama tersebut Adalah Senantiasa Apa Namanya Senantiasa Bersabar Atas Apa Atas Celahan Cacian Makian Orang lain Yang ada di sekitarnya Sebagaimana Disatukan oleh Rasulullah Bahwa seorang Mumin Yang Duduk Bersama Masyarakat Dan sabar Atas Tingkah Laku Mereka Atau Atas Keburukan Mereka Itu lebih Baik Daripada Orang Yang Tidak Duduk Bersama Masyarakat Dan Dia Tidak Sabar Menghadapi Mereka Sehingga Hidupnya Menyendiri Hidupnya Ekslusif Dan seterusnya Nah Kalau kita Lihat Ulama-ulama Itu mereka Duduk Bersama Masyarakat Menjadi Khodim Pelayan Masyarakat Malam-malam Ketok-ketok Anaknya Panas Ada Minta tolong Aduh Gimana Ini Dan seterusnya Jadi inilah Ulama-ulama Yang Sangat bagus Daripada Yang Ekslusif Menyendiri Seperti itu Nah Di antara Akhlak Ahli Tasawuf Lagi Adalah Mereka Memaafkan Sudahlah Gak apa-apa Biarkan saja Memaafkan Walaupun Dicaji Dicelah Difitnah Dan apa Memaafkan Dan juga Bukan hanya Memaafkan Tetapi Membalas Keburukan Dengan Kebaikan Dan ini Yang terberat Mungkin Dia Memaafkan Apa Biasa Mungkin Banyak yang bisa Tapi Kalau ada Orang jahat Buruk kepada kita Kemudian Kita Membalasnya Dengan Kebaikan Itu Jarang-jarang Dan berat Misalkan Ada orang Jahat kepada kita Memfitnah Apa Kemudian Dia membutuhkan Sesuatu Atau dia Apa namanya Kekurangan Atau dia Seperti apa Maka Bisakah kita Membantunya Atau justru kita Apa namanya Ya Syukur Ya Ini Itulah Kualat Justru Ada yang Seperti itu Maka Akhlak Ahli Tasawuf Akhlak Ulama Tasawuf Itu ketika Ada orang Membenci kita Memfitnah kita Apa namanya Mengolok kita Dan seterusnya Kalau mereka Membutuhkan Bantuan Kita bantu Kita Berbuat baik Kepadanya Justru itu Akan merubah Dia Bisa menjadi Lebih Lebih Baik Al-Itharu Wal-Muasatu Wal-Bishru Wa-Talaqatul Wajhi Wal-Infaq Min-Ghar-Ikhtar Wa-Tarkil Id-Diqar Wahu Al-Ladhi La-Yakadiru Al-Layhi Min-Saudam Ha-Ula Al-Afdad Al-Ladhi Na Yasa Awna Lijam Il-Hitam Wahayatuhum Min-Ajli Dunya Min-Ajli Dunya Wahayatuhum Min-Ajli Dunya Di antara Akhlak Ahli Tasawuf Adalah Mendahulukan Orang Lain Mementingkan Orang Lain Al-Ithar Nah Mendahulukan Orang Lain Ini Jangan Salah Faham Mendahulukan Orang Lain Ini Adalah Dalam Hal Urusan Pribadi Kebutuhan Dunia Pribadi Misalkan Ada Disitu Makanan Disukuhkan Disitu Ada Beberapa Teman Misalkan Nah Sukuhan Tersebut Kita Pengen Memakannya Tetapi Ketika Ada Orang Lain Kita Lihat Kita Dahulukan Orang Lain Dia Makan Itu Namanya Isar Mendahulukan Mendahulukan Antri Antri Misalkan Ada Orang Di Belakang Kita Sudah Sepuh Sudah Dahulukan Suruh Dulu Daripada Dia Menunggu Kita Lama Berdiri Atau Lagi Naik Bis Lihat Ada Orang Yang Kelihatan Tidak Kuat Berdiri Sudah Sudah Dahulukan Silahkan Duduk Kita Berdiri Itu Namanya Isar Nah Bukan Isar Yang Disunahkan Adalah Isar Vil Ibadah Contohnya Adalah Sof Awal Sof Awal Itu Ibadah Dan Itu Fadilah Utama Dalam Urusan Akhirat Maka Kita Tidak Boleh Isar Disitu Monggo 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 Misalkan Silahkan Gak Boleh Kita Justru Makruh Mendahulukan Orang Lain Dalam Itu Kecuali Tempat Tempat Dikhususkan Untuk Orang Orang Para Ulama Misalkan Sudah Ditentukan Imam Ya Belakangnya Orang Yang Ahli Fikih Yang Ulama Yang Ustadz Yang Bisa Ketika Imam Batal Bisa Menggantikan Jangan Berarti Tidak Boleh Mendahulukan Orang Dalam Ibadah Dia Duduk Paris Belakangnya Imam Ada Empat Imam Salah Dia Tidak Bisa Mengingatkan Imam Batal Dia Tidak Bisa Menggantikan Ini Maka Itu Ada Seperti Itu Cara Caranya Jadi Mendahulukan Orang Lain Dalam Ibadah Tidak Diperkenankan Atau Makruh Nah Ada Pun Mendahulukan Orang Dalam Hal Dunia Tadi Itu Adalah Boleh Bahkan Sunnah Ini Akhlak Pasawuf Wal Muasah Juga Senantiasa Peduli Kepada Orang Lain Muasah Itu Peduli Kepada Orang Fakir Anak Yatim Kepedulian Ketika Kita Melihat Ada Orang Tertimba Musibah Ternyuh Hatinya Tidak Malah Membuat Fitnah Fitnah Katanya Oh Katanya Banyak Masyid Disitu Namanya Justru Memfitnah Kalau Ada Orang Kena Musibah Kita Ternyuh Hatinya Semoga Ada Yang Menolong Kalau Kita Tidak Bisa Menolong Uang Kita Doakan Seperti 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 Itu Banyak Mahasiat Katanya Itu Namanya Desas Desus Yang Tidak Jelas Jadi Muasah Kita Peduli Kepada Orang Lain Senantiasa Apa Namanya Bergembira Kampang Bergembira Atau Mungkin Juga Menggembirakan Orang Lain Jadi Wajahnya Itu Kalau Dilihat Orang Menyenangkan Tidak Murung Suram Kayak Orang Mok Jadi Ini Termasuk Juga Akhlak Tasa Memberi Kepada Orang Lain Tidak Menahan Dan Juga Tidak Menyembunyikan Apa Namanya Sesuatu Yang Dibutuhkan Orang Banyak Misalkan Ada Apa Namanya Kebutuhan Kebutuhan Orang Banyak Sekitarnya Kemudian Dia punya Tapi Pengen Disimpan Karena Saya Juga Butuh Nanti Itu Namanya Itikhor Dia Menyembunyikan Sesuatu Yang Dibutuhkan Oleh Orang Banyak Termasuk Juga Itikhor Sebenarnya Adalah Apa Namanya Menyimpan Sesuatu Yang Yang Berlebihan Yang Berlebihan Nah Sifat Tadi Yang Terakhir Itu Dia Suka Menyimpan Suka Pelit Iktar Tadi Pelit Itu Tidak Bisa Untuk Dibandingkan Dengan Para Alita Sawuf Ya Kan Mereka Ini Yang Suka Menyimpan Dan Seterusnya Atau Tadi Suka Apa Namanya Pelit Itu Pelit Itu Adalah Orang Yang Suka Mengumpulkan Dunia Bahkan Hidupnya Adalah Tujuannya Orientasinya Adalah Dunia Min Ajli Min Ajli Dunia Nah Insyaallah Kita Akan Lanjutkan Setelah Yang Satu Baik Masya Terima kasih Wasallam Bawaran Materinya Selamat Kita Akan Jadat Terlebih Dulu Kemudian Akan Kembali Untuk Anda Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancarlahkan Dari Kompleks Lomba Gapang Manda Wah Al-Bajah Sendang Sumba Cirebon Anda Masih bersama Kami Sahabatku Dalam Program Pesantren Hatiku Dan Di Sesi Kali Ini Kita Memasuki Sesi Yang Terakhir Untuk Pesantren Hatiku Edisi Kali Ini Artinya Sudah Saatnya Al-Ustaz Muhammad Ceku Menyampaikan Kesimpulan Dan Ditutup Dengan Doa Kebarkan Baik Terima kasih Dan Semoga Semoga Rahmat Allah S. Senantiasa Tertura Kepala Kita Semua Amin Alhamdulillah Pada Hari Ini Kita Membaca Beberapa Poin Di Antaranya Adalah Bahwa Akhlak Tasawuf Yang Sangat Penting Adalah Tawadu Dan Tawadu Ini Adalah Bahwa Kita Tidak Merasa Memiliki Kelebihan Daripada Orang Lain Atau Kita Tidak Merendahkan Orang Lain Nah Itu Tawadu Nah Ada Beberapa Orang Yang Salah Apa Namanya Salah Menempatkan Tawadu Ada Santri Yang Sudah Belajar Bertahun-tahun Ketika Dia pulang Diminta Oleh Ustadz Di kampungnya Untuk Khutbah Katanya Masih ada Fulan Masih ada Fulan Masih ada Ini Padahal Sudah Diminta Oleh Ustadz Untuk Khutbah Misalkan Maka Itu Bukan Tawadu Karena Dia Diminta Untuk Berda'wah Tapi Dia Tidak Tidak Mau Padahal Harusnya Karena Dia Sudah Diminta Oleh Sepuluh Disitu Sampaikan Nah Kemudian Misalkan Di kampung Situ Membutuhkan Banyak Guru Ngaji Dia Di rumah Membuka Pengajian Juga Maka Orang-orang Di sekitarnya Dia Ngaji Di tempat Dia Ada Yang Saya Tidak Mau Buka Pengajian Karena Sudah Banyak Pengajian Misalkan Nah Jadi Pengajian Ini Bukan Bisa Siasat Ini Misalkan Yang Disini Anak-anak Usia Berapa Sehingga Tidak Apa Sama Atau Atau Mungkin Juga Jam Jam Disesuaikan Disini Jam Berapa Jadi Kalau Orang Tidak Mau Mengamalkan Ilmunya Tidak Mau Mengajar Ini Dengan Alasan Seolah-olah Tawaldu Padahal Itu Bukan Tawaldu Karena Dia Sudah Waktunya Harus Disampaikan Ilmunya Nah Berbeda Kalau Niatnya Ternyata Saya Buka Majelis Saingan Sama Itu Tidak Boleh Atau Niatnya Biar Wah Nanti Kan Ngaji Banyak Ini Ini Tidak Boleh Karena Niatnya Adalah Bukan Benar-benar Da'wah Adalah Memang Niat Apa Namanya Misalkan Keponakannya Saudaranya Siapa Perlu Diajar Diajari Kemudian Kalau Diminta Oleh Misalkan DKM Untuk Khutbah Ya khutbah Seperti itu Jadi Tawaldu Jangan Salah Sangkas Tawaldu Adalah Tidak Merendahkan Orang Lain Dan Tidak Merasa Dirinya Melebihi Daripada Orang Orang Lain Kemudian Di antara Lagi Yang sudah Kita Baca Hari Ini Adalah Saling Memaafkan Saling Memaafkan Kemudian Juga Apa Namanya Membalas Keburukan Dengan Kebaikan Kemudian Juga Kita Mendahuluan Orang Lain Peduli Dan Juga Senantiasa Dermawan Berderma Tidak Menyembunyikan Keistikomahan Kepada Kita Semua Sehingga Kita Meninggal Setelah Panjang Umur Meninggal Dalam Keadaan Khusnul Khatimah Khusnul Khatimah Yaitu Meninggal Setelah Mengucapkan Kalimat La Ilaha Ilaha Muhammad Rasulullah La Ilaha Ilaha Muhammad Rasulullah La Ilaha Ilaha Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ala Hathih Nih Wa Kulun Niyad Saliha Wa Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Rahmanirrahim Amin Amin Ya Rabbal Alamin Demikian yang bisa saya sampaikan Apabila banyak kekurangan Banyak kata-kata yang orang berkenan Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan mohon doa Assalamuala Wabillahi Taufiq Walhidayah Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Terima kasih Atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan Kemampuan kepada kami semua Untuk bisa memahamnya Dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa Mengambil manfaat darinya Dan juga mengamalkannya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih untuk sahabatku Atas kebersamaannya Kami mohon maaf Atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Dan kita akhiri Kebersamaan kita Dengan doa Kefarutul Majlis Subhanallah Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Alhamdulillah